Hai Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang malam video kali ini kita akan membahas tentang failure rates and reliability Oke ini masih berkaitan dengan pembahasan maintenance atau maintenance atau perawatan dalam bangsa Indonesia baik kita masuk diskusi tentang maintenance itu tidak akan lepas dari apalagi yang teorinya ya tidak akan lepas dari hal-hal berikut ataupun istilah-istilah berikut seperti failure rate failure rate kemudian mtbf mean time between failure kemudian reliability probability dan probability of survival atau PS kita kalian satu-satu ya sekarang value rate ya value rate atau laju kegagalan biasanya disebutkan dengan lambda ini simbol dari lambda ya ini kita kita minta dulu oke single dari lambda value rate atau lambda didefinisikan sebagai jumlah kegagalan yang terjadi persatuan waktu ya ini biasanya dinyatakan dalam jumlah kegagalan per jam ya satu waktu itu jam bisa juga per 1000 jam atau per sejuta jam operasi ini rumusnya ya jadi jumlah kegagalan dan dibagi total waktu operasi lanjut sekarang mtbf mean time between value ya mtbf artinya rentang waktu rata-rata diantara kerusakan peralatan atau fasilitas mtvs sering diartikan sebagai waktu hidup rata-rata dari suatu peralatan atau fasilitas ada di definisikan begini jadi kebalikannya mtbf adalah kebalikan dari value rate ya atau mtbf sama dengan satu per lambda nah karena pembahasannya terkait kebalikannya kita ingat kembali ini di video sebelumnya ada yang menggambarkan kondisi alat dengan waktu nah jadi ada masa dimana ini akan potensial failure kemudian ya akhirnya fail atau failure ada di sini nah ini yang menjadi perentuan atau ukuran nantilah ini kira-kira begitu eh perlu disampaikan ketika membahas tentang maintenance itu adalah apa yang disebut dengan bet-up curve ini umum ya di dunia eh pembelajaran maintenance ini umum ya bet-up itu yaitu membandingkan tahu value rates dengan time nah seperti ini salah satu model bet-up nya jadi disini ada gambaran ada tiga zona ya zona 1 zona 2 dan zona 3 ke ini zonenya ya infant mortality zone useful life dan wear out ini berarti jadi tahap hidupnya itu pada saat startup atau commissioning oke jadi awal-awal fasilitas dibangun ya maka karakteristiknya akan decreasing value rates akan awalnya failurenya tinggi kemudian kan turun 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 nah disini ada useful life jadi saat fasilitas digunakan nih zonanya useful life kemudian normal operation dan karakteristiknya constant and random ya jadi ini kalau di gambar sebelumnya itu yang di atas nanti ya jadi kalau tadi adalah kondisi alat maka kurvanya begini kan nah gini kalau value rate maka kurvanya begini jadi ini ya ingat ini ya value rate disini ada masa wear out and of life kemudian increasing value rate jadi mulai ak menuju dia masa hidupnya habis ya dia akan kembang rusak kira-kira begitu ya untuk memperpanjang ini maka dilakukan perawatan jadi disini perawatan disini perawatan disini perawatan ya atau disini ada juga prevented maintenance ya jadi kembali ke yang tadi oke ini gambaran ya antara pembahasan value rates dengan maintenance nah sekarang value rate dan mtbf ini contoh soal ya tadi pengertiannya sudah untuk memahami lebih lanjut kita akan berikan contoh soal mesin dengan total jam operasi 152 jam dan perawatan mengalami 6 kali kegagalan jadi selama operasi 152 maaf 152 jam itu mengalami 6 kali kegagalan nah diminta kita menghitung laju kegagalannya atau value rate nya nah ini hitungannya sederhana jadi 6 per 152 sama dengan 0,0397 mtbf nya ya dibagi saja satu per lambda jadi ada 25,3 357 jam ya jadi meantime speed switch wins value jadi eh waktu rata-rata diantara dua kerusakan itu segitu sederhana memahaminya oke kita akan berikan contoh yang kedua nih ya contoh yang kedua ada 10 unit produk yang diuji pada kondisi kerja tertentu pun dengan lama waktu pengujian atau waktu operasi selama 600 jam unit yang rusak tidak diperbaiki dan dibiarkan tidak beroperasi data pengujiannya sebagai berikut nih lihat nih jadi masing-masing unit punya waktu kegagalan yang berbeda-beda selama 600 jam itu ya ada yang gagal di waktu sekian 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 tidak gagal tidak gagal bagaimana menghitung value rate nya maka dia menghitungnya begini saja nah jadi 5 itu ya yang gagal itu ya 5 yang gagal itu dibagi dengan waktu kegagalannya masing-masing ditambah dengan 5 dikali yang tidak gagal selama eh waktu pengujian maka lambdanya adalah sekian atau value rate nya sekian nah pengertiannya bisa begini jadi ada 0,001196 kegagalan per jam operasi oke kan 0,001196 tidak enak ya disebutnya maka dikalikan saja 1000 jadi per 1000 jam operasi nah dibulatkan menjadi 1,2 kegagalan per 1000 jam operasi atau kalau per sejuta menjadi ada 1196 kegagalan per sejuta jam operasi nah beginilah cara menghitungnya nah sekarang kita ke probability of survival ini kalau diterjemahkan artinya kemungkinan untuk bertahan hidup ya survival disini kemungkinan suatu untuk sistem untuk survive atau misi sukses didefinisikan sebagai PS sama dengan sama dengan reliability ya sama dengan itu tapi nanti bukan ini ya hasilnya ke kemungkinan ya jadi gini misalnya perhitungan contoh tiga di atas ya contoh soal tiga di atas kan ditemukan hasilnya sekian nih ya ditemukan hasilnya begini nah ini maka T nya kita masukkan kehitungan menjadi tabulasi seperti ini jadi saat waktu operasinya 155 set nol itu ya maka bebeliti of survival nya adalah 100% tentunya ya tuh nih artinya sudah ada di kurva yang bed aku yang sudah kurva rata jadi sudah selesai commissioning atau sudah selesai pembangunan udah beres lah pokoknya di waktu 50 jam maka probability nya adalah 85,21 persen atau 0,85 dan seterusnya jadi pada saat 1000 jam itu kemungkinan survive nya itu menjadi sangat kecil nah kalau value root nya segini nah kayak gitu ya pemahamannya oke lanjut ya nah sekarang tadi per alat nah kalau alat itu dirangkai bagaimana ya jadi bila ada dua atau lebih alat dirangkai dalam satu sistem maka value rate mtpf dari reliability dari masing-masing alat akan menjadi faktor penentu ya dari value rate mtpf dari reliability dari sistem secara keseluruhan nah rangkaian alat itu sendiri dapat disederhanakan menjadi seri paralel dan kombinasi kita lihat satu-satu kita lihat rangkaian seri secara umum kita tahu seri adalah seperti ini ya dari komponen 1 2 dan seterusnya sampai n nah laju kegagalan seri itu adalah dijumlahkan saja jadi dijumlahkan maka otomatis selat juga gagalannya akan semakin besar ya karena diserikan jadi kalau ini gagal jadi keseluruhan gagal kan kalau ini gagal keseluruhan gagal karena dia seri mtpf nya dihitung seperti ini ya mtpf seperti ini kemudian keandalannya itu dikalikan ya oke jadi karena keandalan itu sebuah probability juga akan mengecil ini pasti ya dan karena keandalan rumusnya ini adalah ini lambda t tadi ya e pangkat lambda t maka ya jadi begini Oke rangkaian paralel ini rangkaian paralel ya nah seperti ini ya keandalan sistem paralel adalah satu main ini ya hasil kali satu satu main R nya satu main R nya satu main R nya ya jika semua komponen memiliki keandalan R yang sama maksudnya jadi sama R bukan R1 R2 maksudnya tapi sama semua maka keandalan sistemnya menjadi seperti ini ya Oke kalau kombinasi ini contohnya kombinasi secara sederhana kita bisa lihat ya eh berarti ini dulu diparalelkan jadi satu ini dulu diparalelkan menjadi satu satu digabung menjadi seri nah seperti ini ya nih nih diparalelkan dulu maka ini diparalelkan ini diparalelkan maka ini diparalelkan nah ini kan satu kan nah baru ini sebagai seri Oke ini begitu Nah kita akan berikan contoh soal untuk memberikan ilustrasi lebih lebih ya suatu sistem disusun dalam rangkaian sesuai gambar berikut ini Oke nah ini gambarnya seperti ini ya ada ah ada lagi di sini ya maksudnya berarti sama ini apa namanya reliability nya ini abcd efg berarti ini paralel ini paralel ini seri kan gitu ini nanti paralel nah ini seluruh seri seluruh seri seluruh seri nah ditanyakan berapa keandalan total dari sistem tersebut ya kita hitung saja nah kita gambar ulang biar tergambarkan kita menghitung yang mana dulu bcd dulu kita hitung sebagai paralel oke kemudian kita hitung ef sebagai paralel oke kemudian kita hitung bcd ef sebagai seri ini hasil hitungannya ya kan gitu kemudian nah kita gabungkan semuanya jadi abcd efag jadi ada lagi di sini ya kan nah kita lihat berarti ini dulu di gabung nih yang tengah ini nih ini di gabung nih tuh nih ya di gabung a sendiri gigi sendiri nah ini sudah dihitung hasilnya adalah ini nah ini sudah dihitung dihitung nah hasilnya adalah reliability dari rangkaian sistem ini dari sistem atau rangkaian alat ini adalah 0,086293 nah inilah atau 80,63% nah inilah cara mengetung value dan reliability semoga bermanfaat alhamdulillah terima kasih jangan lupa like subscribe comment and share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati